Halo, narasi pagi kembali lagi bersama ku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal draft RKUHP yang sudah diserahkan ke DPR, lalu IDI yang diakui sebagai satu-satunya asosiasi dokter di Indonesia, dan Zulhas yang bilang bahwa harga pangan gak ada urusannya dengan kemendam. Gak kelupan ada juga harga dolar yang semakin naik dan gitaris asal Amerika Serikat yang pingsan saat manggung. Ini dia selengkapnya. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Akhirnya naskah revisi RKUHP diserahkan ke DPR. Coba tebak, kira-kira bakal gimana ya hasilnya? Apakah bakal lebih baik? Penyerahan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP itu dilakukan oleh Wamen Kumham, Edy Hiarich ke Komisi 3 DPR RI dalam merapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu 6 Juli 2022. Edy bilang, terdapat beberapa penyempurnaan yang meliputi 7 hal terkait 14 isu krusial RKUHP. Di antaranya soal hukuman, harmonisasi dengan undang-undang lain, hingga perbaikan salah ketik. Tapi kelihatannya, masih ada banyak poin krusial dan kontroversial dalam RKUHP ini. Di antaranya, sejumlah pasal yang berpotensi menjadi pasal karet, seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan pengadilan, penodaan agama, hingga tuduhan punya kekuatan gaib. Sementara, pidana mati hingga pidana perzinahan masih perlu pembahasan lebih dalam. Dalam merapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Kemenkum HAM, pimpinan rapat enggak buka opsi tanya-jawab. Pembahasan akan diserahkan pada fraksi-fraksi yang ada di DPR. Soal ini, anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani bilang, masih akan ada rapat kerja lanjutan soal RKUHP. Ia juga memastikan bahwa RKUHP belum akan disahkan di masa sidang ini. Namun, pembahasan RKUHP lewat fraksi-fraksi dikhawatirkan akan jadi rapat tertutup yang enggak bisa diakses publik. Hal ini pun dinilai melanggar Pasal 25, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap warga negara punya hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan untuk ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Citra Referandum, pengacara publik LBH Jakarta menilai, dalam pertemuan tersebut, DPR kelihatannya enggak mau untuk membahas RKUHP dan lebih berfokus pada penyelesaian saja. Habibu Rohman, anggota Komisi 3 DPR menilai, RKUHP edisi paling update ini sudah lebih baik dan lebih banyak manfaat. Menurutnya, RKUHP tinggal disahkan saja, karena sudah disetujui di pembahasan tingkat 1. Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk mempercayakan prosesnya ke DPR. Yuk bisa yuk, pembahasannya terbuka ke publik biar enggak ada rasa curiga. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI jadi satu-satunya asosiasi profesi dokter Indonesia yang diakui WMA. Hmm, asosiasi lainnya gimana ya? Asosiasi medis sedunia, World Medical Association atau WMA, menyebut IDI sebagai perwakilan tunggal profesi medis di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Agenda International Code of Medical Ethics atau ICOM yang dihadiri lebih dari 100 negara anggota pada Rabu 5 Juli 2022. WMA adalah satu-satunya konfederasi dari 161 asosiasi dokter di seluruh dunia. IDI telah menjalin hubungan yang baik dengan WMA selama 70 tahun dan memiliki sejarah panjang di bidang kedokteran Indonesia. Sekretaris Jenderal WMA, Otman Kloiber bilang, organisasi profesi di suatu negara kudu bersifat tunggal sebab menyangkut standarisasi etik kedokteran demi keselamatan pasien dan masyarakat maupun dokter. Selain menjadi tuan rumah penyelenggaran konferensi tersebut, IDI juga dilibatkan dalam penyusunan Revisi Kode Etik Kedokteran Internasional. Dalam pembahasan tersebut, PBID diwakili oleh Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Dr. Eka Ginanjar, dan Prof. Dr. Sukman Tulus Putra. Mereka membagikan pengalaman kode etik di Indonesia seperti adanya fatwa etik kedokteran dan regulasi terkait lainnya. Ketua Umum PBID, Adip Kumaidi bilang, penyelenggaran acara kolaborasi dengan WMA ini jadi bukti penguatan sinergi IDI di kancah kedokteran internasional. Ia juga bilang kalau IDI mendukung perubahan arah layanan kesehatan yang lebih baik secara nasional maupun di daerah. Selain IDI, di Indonesia kini juga ada organisasi profesi medis bernama PDSI, yakni Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Kemunculan asosiasi baru di bidang kedokteran ini kerap disebut bertujuan untuk saingi IDI. Dalam laman resminya, PDSI menyebut asosiasi ini berdiri atas cita-cita luhur para pendahulu di bidang ilmu kedokteran, serta mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. PDSI digagas oleh Dr. Jajang Edi Priyanto dan dideklarasikan pada 27 April 2022. Mantan Menteri Kesehatan Terawan jadi salah satu anggota PDSI sejak 13 Mei 2022. Saat ini, posisi PDSI masih sebagai ormas atau organisasi masyarakat dan berada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Semoga akurasi dan kredibilitas kedokteran nggak terganggu ya sama dualisme organisasi macam ini. Ingat, pelayanan publik adalah yang utama. Kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, harga bahan pokok yang kerap dipertanyakan publik bukan jadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam peluncuran Minyak Kita, Rabu, 6 Juli 2022. Ia bilang kalau urusan pangan sebetulnya jadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Namun, karena bahan-bahan tersebut berakhir di Kemendak, ia jadi kerap dicecar terkait kenaikan harga tersebut. Kementerian Perdagangan memang jadi sorotan dalam beberapa waktu kebelakang. Melambungnya harga bahan pokok dan langkanya komoditi sembako bikin Kemendak jadi sasaran kritik masyarakat. Salah satunya, urusan kelangkaan dan harga minyak goreng. Berbagai upaya udah dijalanin, mulai dari pembatasan pembelian, mengunci harga, hingga mengatur pembelian dengan aplikasi. Kini Kemendak meluncurkan minyak goreng sederhana bermerek Minyak Kita yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Minyak Kita diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan stok minyak goreng. Zulhas juga meminta pendistribusian minyak kita dengan harga terjangkau dapat lebih lancar melalui rantai distribusi, seperti sigurih dan warung pangan. Selain urusan minyak goreng yang enggak beres-beres, komoditi pangan lain yang lagi naik harga adalah cabai. Tapi, kenaikan harga cabai justru direspon Zulhas sebagai hal yang wajar, sekaligus memberikan keuntungan sesekali bagi para petani cabai dalam masa panennya. Kemarin sempat 80 ribu cabai keriting, cabai rawit seratusan, sekarang naik lagi cabai keriting di atas seratus, cabai rawit juga di atas seratus. Jadi memang itu musimah. Tapi kalau cabai, saya kira enggak apa-apalah ya, sekali-sekali petani biar panen, biar untung ya. Ini adalah pernyataan Zulhas kedua soal cabai, setelah sebelumnya pada Juni 2022, Zulhas juga bilang, naiknya harga cabai adalah bonus bagi petani. Namun saat itu, dibantah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI, yang menyebut ucapan Zulhas adalah kesalahan logika. Ahmad Koirul Furkon dari IKPI menambahkan, bahwa harga di tingkat petani masih normal dan enggak ada kenaikan signifikan. Menurutnya, kalau ada kenaikan yang tinggi, maka ada masalah di rantai distribusi. Mau siapapun yang bertanggung jawab, semoga kolaborasi antar kementerian bisa dikedepankan dan harga pangan lekas kembali stabil. Belakangan ini, perekonomian berbagai negara sedang lesu. Tak cuma itu, harga dolar juga ikutan naik. Beberapa waktu kebelakang, nilai tukar dolar Amerika Serikat terus melonjak. Per Rabu, 7 Juli 2022, rupiah telah menembus ke atas 15.000 rupiah per USD. Hal ini membuat rupiah melemah 0,21% ke 15.016 rupiah per dolar AS pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak hanya berdampak pada rupiah, melambungnya dolar AS juga buat mata uang lain turut anjelok. Euro berada di 1,02 dolar AS, terlemah sejak akhir 2002. Lira Turkiye berada di 0,058 dolar AS. Yuan China berada di 0,15 dolar AS, dan Yen Jepang menempati 0,074 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi memang diperkirakan akan melambat secara global di negara-negara maju seperti Amerika. Analis Citigroup mengungkap, peluang resesi global dapat mencapai 50%. Hal ini searah dengan kompaknya sejumlah bank sentral dalam menaikkan suku bunga secara agresif untuk menghindari lonjakan keinflasi. Habib Rab, ekonom utama World Bank untuk Indonesia dan Timur Leste, memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 bisa melambat hingga 4,6%. Sedangkan, dalam kondisi yang ideal, ekonomi Indonesia dapat saja tumbuh mencapai 5,1%. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengungkap, kondisi ekonomi yang melambat, salah satunya dipicu oleh perangung Ukraina-Rusia. Hal ini bikin rantai pasokan terganggu dan membuat produsen mengurangi kuota produksinya. Situasi ini mau nggak mau memaksa masyarakat untuk semakin berhemat. Ya tentunya dengan situasi global, inflasinya juga mulai tinggi. Di Indonesia mulai terjadi, tanda-tanda inflasi mulai meningkat. Dan ini artinya, masyarakat harus mengeluarkan belanja bahan makanan, belanja untuk energi. Tentang BBM ke depannya akan dibatasi, listrik sudah mulai naik untuk rumah tangga tertentu. Yang artinya, biaya untuk kehidupan sehari-hari ini semakin berat. Terutama bagi kelompok tengah ke bawah. Yang kedua adalah, kalau inflasinya terus berlanjut, tentu akan berdampak pada naikan tingkat suku bunga. Dan suku bunga yang naiknya terlalu agresif, ini membuat masyarakat, terutama mereka yang butuh rumah, yang butuh membeli kendaraan bermotor, harus berpikir ulang. Karena bunga pinjamannya akan menjadi semakin berat. Dan itu artinya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan juga membuat kesempatan kerja menjadi terbatas. Dolar udah tembus 15 ribu, harga bahan perlahan tapi pasti akan naik. Hmm, mesti lebih hemat nih. Kurangin jajan kopi susu dulu deh ya. Gitaris asal Amerika, Carlos Santana, pingsan saat sedang konser di atas panggung. Kok bisa ya? Gitaris Carlos Santana diduga hilang kesadaran lantaran kepanasan dan dehidrasi. Ia langsung dilarikan ke unit gawat darurat di RS McLaren Clarkson, Michigan. Kejadian itu berlangsung saat Carlos Santana konser di Pine Knob Music Theater Clarkson, Michigan, pada selasa 5 Juli 2022. Musisi berusia 75 tahun ini sempat melambaikan tangannya ke penonton saat dievakuasi dari panggung. Michael Freonis, manajer Santana mengambarkan, kini kondisi Santana telah stabil. Namun, ia harus menunda beberapa jadwal konser selanjutnya. Bukan kali pertama, insiden pingsan menimpa musisi saat beraksi di atas panggung. Pada 7 Maret 2013, Justin Bieber pingsan saat konser di O2 Arena London. Saat itu, ia tak sadarkan diri dan perlu perawatan selama 20 menit. Ia dibawa ke backstage untuk diberikan oksigen. Setelahnya, Bieber lanjut manggung untuk selesaikan konsernya. Medona juga pernah pingsan saat konser. Itu terjadi pada 2009 saat ia manggung di Bulgaria. Waktu itu, ia diduga kekurangan kalori asupan makanan akibat diet selama bertahun-tahun. Musisi dan performer yang jadwal manggungnya padat, mesti hati-hati nih. Apalagi kalau udah masuk usia sepuh kayak Opa Carlos. Jangan sampai maunya menghibur, malah jadi tragedi. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi, besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasin Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax